Oke, kita kembali lagi ke Bahasan kita pagi ini Yaitu ciri mental Sehat, cara meningkatkannya nih Sekarang Cirinya kan sudah tadi lengkap Cara meningkatkannya Membangun apa? Setiap hari, jalani saja hidup Sesuai tuntunannya Sudah itu nanti ketemu sendiri Jadi kita akan setiap hari itu Dihadapkan oleh Allah itu Sesuatu keadaan, situasi Yang dinamis Kadang mengharuskan kita marah Kadang mengharuskan kita kecewa Kadang mengharuskan kita sedih Kadang mengharuskan kita berdebar-debar Panik, khawatir, kaget Itu semua, semuanya kan ada tuntunannya Marah boleh enggak? Kan enggak boleh Nah, menahan, marah Berlatih, coping-coping tadi Melihat segala sesuatu dari sudut pandang positif Kalau bahasa Bang Yas Semua ada hikmahnya Semua ada hikmahnya Cuma hikmah itu memang harus latihan juga Orang itu mengambil hikmah Kadang ada yang muda, ada yang sulit Kan begitu Iya Jadi Apa Jadi semua keseharian kita Kita latih Kita untuk mengendalikan diri Kan seperti itu Jadi jangan juga Dok, kalau menahan marah itu kan Enggak boleh katanya dokter Gitu kan Banyak yang nanya begitu Ya memang kalau Kalau marah dan menahan marah itu Ya kurang lebih sama sebetulnya Yang harusnya tidak marah kok Ya susah sih doknya sudah Sudah kodrat Latihan, latihan Jadi semuanya latihan Karena gini Pada dasarnya orang itu akan Akan start itu dari Dari titik yang sama sebetulnya Semua punya sifat marah Semua punya sifat yang tak terkendali Jika sedang marah Tapi kan kemudian terbentuk Dengan lingkungan Dengan pendidikan Dengan keseharian Kita bergaul dengan siapa Kan penting semuanya Seperti itu Kalau kita kemudian Di lingkungan kita Semuanya pemarah semua Ya mungkin kita akan terbentuk Seseorang yang Memang pemarah terus Enggak belajar-belajar Kan begitu Iya Tapi seorang yang pemarah Kemudian dia hidup Di tengah orang-orang yang Prama Prama Tidak mudah marah Ya akan belajar juga Gitu Jadi pentingnya lingkungan juga Seperti itu Dan ada bonusnya Tadi Jadi kalau kita bisa Bermental sehat Maka kita bonusnya itu Ya nanti sehat Karena hormon Kesehatan kitanya Melimpah tadi Penting untuk Daya tahan tubuh Begitu Jadi kalau seseorang Yang sedang gembira Senang Sedang nyaman Penuh syukur Maka Tidak mudah sakit Dan kalau sedang sakit pun Mudah sembuh Mudah sembuh Mudah sembuh Tanpa obat Ya Sebaliknya Kalau sedang Seseorang itu cemasan Berlarut-larut Maka mudah sakit Dan kalau sudah sakit Sukar sembuh Sukar ya Sulit ya Lama Lama sembuhnya Makanya kan Kalau kita dengan orang sakit Bahagiakan hatinya Kan begitu Terima kasih telah menonton